Terima kasih telah menonton! Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu Yusuf mengimbau kepada Anis agar segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anis. Karopenmas Divisi Humas Polri beri Jentru Noyudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat, 12 Januari 2024, mengatakan, meski belum ada laporan, namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Trono Yudo berpesan agar masyarakat tak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anis Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 11 Januari 2024, Anis berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anis juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.